Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat kanal dunia islam Bagaimana keadaan kalian? Apakah kalian sebaik-baik saja? Pada tayangan video kali ini kita akan membahas 6 kota maksiat di dunia yang pernah diazab Tuhan Ternyata ada beberapa kota maksiat yang konon katanya pada zaman dahulu pernah diazab oleh Tuhan Sekilas mungkin kamu sudah pernah mendengar kisah tentang negeri kaum Sodom dan Gomorrah Kaum itu yang dihancurkan oleh Tuhan lantaran memiliki perilaku seksualitas yang menyimpang Bahkan bisa ini sampai tertulis di dalam Al-Quran Surat Kud Diceritakan bahwa Nabi Lut diutus untuk memberikan petunjuk kepada umatnya Akan tetapi umatnya ingkar sehingga Allah SWT pun menghukum negara tersebut Nah berikut ulasan mengenai kota maksiat yang pernah diazab Tuhan 1. Kota Pompei Pompei merupakan salah satu kota maksiat yang ada di zaman Romawi kuno Dan sekarang ini menjadi puing dekat kota Napoli yang saat ini terletak di kawasan Champania, Italia Pompei dipercaya terkena azab dari Tuhan karena kota ini dikenal dengan kemerosotan moral di masa Kekaisaran Romawi Bukan hanya itu saja, Pompei juga dikenal sebagai salah satu kota maksiat di dunia Terkenal dengan perilaku seks menyimpang dan sangat marah mengombar berbagai kegilaan dan kemewahan duniawi Pergaulan bebas terjadi di kota ini Mulai dari lawan jenis dan sejenis yang nyaris jadi kebiasaan masyarakatnya Kota ini hancur karena letusan gunung Vesuvius pada 79 Masehi Debu letusan gunung tersebut menimbun kota Pompei Dan semua pengundinya sedalam beberapa meter sampai mengakibatkan kota ini hilang Selama 1600 tahun Sebelum ditemukan kembali secara tidak sengaja Tampak ada jasad-jasad manusia yang diawetkankan oleh abu letusan gunung dengan berbagai bentuk Setelah itu, penggalian terus dilakukan di kota ini Sampai memberi pandangan yang sangat luas tentang kehidupan sebuah kota di puncak kejayaan Kekaisaran Romawi 2. Kota Sodom Pernah mendengar kisah Nabilut? Menurut cerita yang berada tentang perilaku menyimpang dari kaum Sodom dan Gomorrah dilaksanakan di kawasan Laut Mati Ketika itu, tempat tersebut dihujani dengan batu belerang yang sangat panas Dan terkubur selama ribuan tahun Laut Mati sendiri adalah sebuah tempat paling rendah yang ada di muka bumi Tingkat kehasinan di Laut Mati bisa mencapai 28-35% Dibandingkan dengan laut yang lain hanya memiliki 3-6% Laut ini berada di area Lembah Yordan yang berbatasan langsung dengan Yordania dan Palestina Para ahli mengatakan bahwa tahun 1800-2350 sebelum Masehi Ada kehidupan di tempat tersebut Para arkeolog juga mengatakan bahwa kehidupan itu mati karena gempa dan bebatuan yang menimpa mereka Negeri Kaum Ad Negeri Kaum Ad adalah kota maksyiat berikutnya yang berada di pegunungan Yaman Tepatnya terletak di antara Aman dan Hadramaut Di wilayah daratan yang menjorok ke laut dengan nama Ashashir Hampir seluruh kaum Samud, para penduduk Ad dibinasakan oleh Allah SWT Hal ini karena mereka hanya mengikuti hawa nafsu saja Dan tidak pernah merasakan kepuasan atas segala kemewahan Dan kemegahan yang diperoleh pada saat itu Karena itu mereka diazab oleh Allah SWT dengan angin dingin yang sangat kencang 4. Madain Saleh Madain Saleh dihuni oleh sebuah kaum yang diazab suara keras Sehingga para penduduknya mati bergelimpangan Hal ini karena penduduk kota maksyiat tersebut Tidak mau meninggalkan kebiasaannya dalam menyembah berhala Madain Saleh sendiri adalah sebuah kota kuno yang berada di bagian utara Pizas Zaman dahulu kota tersebut dihuni oleh kaum Samud dan Nabati Mulai dari zaman Nabi Nuh sampai Nabi Musa Pada tahun 2008 Madain Saleh ditetapkan menjadi situs warisan dunia Pertama di Arab Saudi 5. Baia Baia seperti Las Pegas Pada zaman kekaisan Romawi kuno Dan dijuliki sebagai surga dunia Sekitar 2000 tahun yang lalu Di sana kaum kaya yang berkuasa datang untuk memboskan nafsu duniawi mereka Orang kaya Romawi menghabiskan akhir mereka di kota tersebut dengan tujuan untuk buat pesta pora Mereka yang memiliki kantong tebal dan memiliki kuasa membangun gila mewah di sekitar pantai Lengkap dengan spa dan kolam berlapis mozaik keramik yang berkilau untuk memanjakan hasat terliar Bahkan salah satu warganya memerintahkan membangunkan Nyumpayum Monumen batu yang berbentuk mirip gua dan dipenuhi dengan patu marmer Entah Karena kutukan Tuhan atau kejadian alamnya Secara ilmu pengetahuan Kota maksiat ini sudah melewati berbagai perubahan Berbagai peristiwa vulkanik Permukannya ini turun Karena panasnya bumi dan seismik Membuat kota yang satu ini sebagai yang besar wilayahnya terkumur di bawah laut sampai saat ini 6. Laut Merah Siapa yang tidak kenal dengan kisah Fir'aun? Seperti yang kita ketahui bahwa Fir'aun dan pasukannya diazab oleh Allah SWT Dengan cara ditenggelamkan di Laut Merah Laut Merah sendiri menjadi saksi kekuasaan Tuhan dalam menyelamatkan Nabi Musa Dan pasukannya dari Fir'aun yang menjadi Raja Zalim Bahkan Sejumlah penemuan membenarkan tentang kisah tersebut Karena bentuk laut mati yang mirip seperti membelah lurus Dan Sudah ditemukan sejumlah bangkai kendaraan kuno Yang ada di dasar laut ini Nah jadi begitu sahabat channel 6 kota maksiat di dunia yang diajak Tuhan Terima kasih untuk kalian yang menonton video ini sampai habis Jika kalian suka dengan konten ini Kalian bisa klik like, komen, dan subscribe ya Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini